Kembali lagi bersama QT, hari ini IHSG ditutup all time high, 6720. Candle-nya Marubozu setelah konfirmasi tes beberapa kali neckline atau support terdekat 6618. Semoga minggu depan masih terus melanjutkan uptrend-nya. Itu dulu pembahasan komposit, kita langsung ke sahamnya aja. Pertama kita punya adik, masih bisa dipantau kalau misalnya break ke atas 11.25. AC juga masih bisa dipantau kalau misalnya break ke atas 6.250. Auto masih cenderung aman, target berikutnya ada di sekitaran 1.500. BBHI gak usah kita bahas, BBTN juga kayaknya belum ada yang enak untuk trading. Atau entry-nya, BBYB tes entry kita di saat 2.1.20. Semoga bisa segera rebound. Abis itu ada BFIN yang masih cenderung aman, targetnya masih sama seperti yang kemarin, ada di saat 11.50. BERT masih cenderung aman, targetnya ada di 17.50. BMRI bisa dipantau kalau misalnya break ke atas 7.2.75. BNII gimana hari ini gak ada yang enak lewat dulu. Bola masih boleh dipantau, masih boleh di hold maksudnya. Selama dia gak tembus ke bawah 7.25, BRMS masih cenderung aman. Kalaupun memang dia masih make new high, kemungkinan target berikutnya ada di sekitaran 130. Terus BRPT masih cenderung aman. Kita punya support terdekat atau neckline di 1000. Terus BSDE masih cenderung aman. Kalaupun memang dia lanjut break high. Kemungkinan target berikutnya ada di 12.85. BTPS. Test entry point atau neckline 38.60. Semoga bisa segera rebound. CSIS kita bahas hari ini. Boleh dipantau kalau misalnya ada candle 15 menit. Break ke atas 174. Setelah CSIS ada CTRA. CTRA masih cenderung aman. Semoga dia segera tembus ke atas 12.10. Dan lanjut ke target berikutnya di 13.50. Setelah itu ada DGIK yang masih terpantau aman. 214 menjadi target berikutnya. MTEC juga masih terpantau aman. Target berikutnya ada di 22.40. Era test entry point kita di 6.40. Semoga bisa segera rebound. Film masih terpantau aman. Target berikutnya ada di sekitaran 700 sampai 7.15. IATA boleh dipantau kalau misalnya harga break ke atas 78. ISSP boleh dipantau lagi kalau misalnya dia berhasil break ke atas 4.68. Cut loss ada di 4.42. Lead. Kemungkinan kita punya support terdekat atau neckline di sekitaran 62. Secara keseluruhan masih terpantau aman. Untuk si saham lead ini. Lanjut. LPPF break take profit yang kesekian. Kita punya trailing profit di 3.90. Kemungkinan untuk target berikutnya rada jauh sih. Dan rada gak masuk akal itu di 7.325. Ya semoga masih bisa lanjut lah setelah dia break level 4.400an ini. Setelah itu ada MCHAS yang berhasil rebound setelah tes entry point kita yaitu di sekitaran 12.000. MNCN. Masih boleh dipantau kalau misalnya break ke atas 1.000. Cut loss ada di 9.70. MPMX. Secara keseluruhan sih ya masih aman. Kita masih menargetkan 8.80. Pro dia lewat. PT PP. Dipantau kalau misalnya break ke atas 12.80. Cut loss ada di 12.20. Paukuon masih terpantau aman. Selama dia break cut. Bukan break. Selama dia settle di atas 5.45. Target berikutnya ada di sekitar 6.15 sampai 6.20. Rals. Tinggal tunggu konfirmasi break ke atas 7.95. Targetnya masih ada di 9.00an. Sido masih aman. Target berikutnya ada di 9.60. SRTG masih boleh di hold selama gak tembus ke bawah 21.20. SMS masih belum ada entry yang enak. Melihat dari intraday chartnya. TMAX lewat. Trin lewat. Tris lewat. Yaudah itu dulu pembahasan kita hari ini. Semoga berguna untuk trading plan hari Senin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.